Nggak ada lagi caranya untuk melarang, mereka tetap aja putih, rame-rame datang ke musola, tetap tidak mau mendengarkah. Di mana saya ada di sana, masjidnya digembok. Oh, oke. Hai, Margaret, saya Duyang Gia. Sekarang saya mau ngajak kalian semua untuk ikut di perbincangan ringan, zoom in namanya, yang akan tayang di kanal YouTube TV One. Nah, kali ini saya akan menghadirkan seorang pencerama, seorang Ustadz yang kalau di Instagram itu followersnya udah 4 jutaan kali ya. Siapa dia? Ini dia orangnya. Ustadz Haikal Hasan. Assalamualaikum, Mbak Be. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih lho udah bersedia, hadir di Zoom meeting. Wajib, harus kalau TV One, Mbak. Masa nggak langsungnya? Karena, iya dong, udah puasa, stay at home lagi. Bener-bener nggak kemana-mana, di rumah aja. Betul. Saya paling ke tetangga, tetangga untuk ya berbagi. Dan di depan rumah setiap hari buka puasa bersama. Jadi, orang lewat, kita kasih tetangga, nggak harus ngambil ke rumah saya untuk buka puasa mereka. Nah, biasanya kan Mbak Benny kita tahu ceramah kemana-mana, banyak jemaahnya yang juga ikut mendengarkan. Nah, sekarang dengan kondisi ada pandemi corona, artinya nggak bisa keluar rumah dong ya. Gimana tuh, agar tetangga bisa memberikan ilmu siar agamanya terjalan, gimana bicaranya, Mbak? Lebih padat, lebih sibuk dari yang biasanya. Justru di rumah lebih sibuk jadinya lebih padat? Iya, karena Zoom ini, yang biasanya satu hari hanya bisa empat atau lima, di waktu-waktu tertentu, hari ini delapan yang Zoom. Termasuk apa ya? Empan ya? Termasuk. Termasuk. Yang kesempat berarti? Termasuk ke RIDI, Mbak. Nah, Be, jadi nih mumpung ada kesempatan ngobrol, sekarang ini kan udah ada imbawan untuk pertama nih, buat ibadah. Jumatan yang dari kemarin-kemarin udah dipanggil untuk yaudah di rumah saja, solat jumatnya. Di rumah diganti dengan sabur. Sekarang taraweh juga begitu. Jadi, adabnya, baiknya dalam kondisi lagi ada pandemi ini gimana, Be, untuk beribadah. Biar tetap lancar, tetap ahdol, ibadahnya lancar, tapi juga kita bisa tetap sehat. Ada kisah sedikit, teman saya sedang di Cina. Dia cerita bahwa ada satu keluarga, bapak, istri, anaknya dua. Karena kondisi membuat semua stay at home. Tapi karena kondisi juga, si bapak akhirnya keluar rumah untuk membeli makanan untuk istri dan dua anaknya. Istri dua anaknya nggak keluar kemana-mana, Mbak Anggi. Hanya si bapak yang keluar tahu apa yang terjadi setelah beberapa hari kemudian, si istri dan dua anak terpapar COVID-19. Sementara si bapak tidak. Dari mana COVID-19 itu berasal dan menyerah istri dan dua anaknya? Tentu dari bapaknya. Ya, bapaknya tidak kena kondisi badannya mungkin fit, kondisi badan bagus. Tapi karena si bapak yang keluar rumah, masuk ke dalam, akhirnya menularkan istri dan dua anaknya. Ini kejadian nyata dan kita menyembunyikan namanya. Dan saat ini istri dan dua anaknya meninggal dunia. Karena COVID-19, dengan kondisi tubuh yang lemah tadinya. Apa kesimpulannya? Kita nggak tahu kita keluar, mungkin juga di masjid, tetangga yang di dekat rumah atau yang sedang sholat bersama. Mungkin sudah terpapar, kondisinya fit, kita bawa ke rumah. Jadi, kalau saya mengambil sikap, lebih baik stay at home dulu. Nah, himbawan pemerintah kan juga seperti itu, stay at home. Tapi faktanya, ini contoh sederhana nih, tetangga saya, di sebelah rumah ini kan ada musholat. Nah, musholat ini tetap masih aktif. Sholat jemaah, sholat tarawih juga masih aktif. Nah, ini untuk orang-orang yang seperti ini, ada nggak apa ya namanya, bukan hukum ya, apa ya istilahnya, Be? Yang pantas disebut mereka? Penyadaran, banggi penyadaran, bahwa ketika hujan badai, hujan badai pernah terjadi, itu bahkan Nabi Muhammad menyuruh orang sholat di rumah ketika hujan badai, atau membolehkan orang sholat di rumah, atau mengizinkan orang sholat di rumah dalam kondisi tertentu. Nah, karena itu, sekarang ini kondisi berbahaya. Tidaknya, didatangi, diberikan pengertian, bahwa sholat di rumah tidak sedikitpun mengurangi ibadah, tidak sedikitpun mengurangi keutamaan. Bahkan, bisa lebih dekat dengan keluarga yang selama ini mungkin belum pernah menjadi imam di rumahnya. Inilah kesempatan yang disediakan hari ini. Tapi faktanya kan masih banyak yang bandel, Be. Mungkin ada enggak dari sisi agama disebutkan, kalau orang-orang ini kalian mungkin mengharapkan pahala, tapi justru mengakibatkan atau membahayakan orang lain. Ada enggak, Be? Mungkin hadisnya. Oh iya, bahkan ayatnya, jangan sampai kita menghancurkan diri ini ke lembah kebinasaan. Ili atas luka. Jadi, kenapa disebut membinasakan diri? Karena kita enggak hati-hati. Karena kita ceroboh. Jelas sekali. Bahkan, Nabi melarang. Nabi melarang untuk datang ke tempat yang dicurigai. Di tengah rai ada wabah. Kalau di sekitar itu ada, maka ini perintah Nabi untuk jangan memasuki daerah itu. Dan yang sudah terkena pun, jangan sampai keluar dari daerah itu. Jadi, setiap RT harus bertanggung jawab, menjelaskan kepada warganya. Satuan terkecil itu RT. Di tempat kami, RT sangat care dengan keadaan ini. Musolah di tempat kami yang mengadakan, itu diberikan persuasif. Dan akhirnya mereka menyadari. Kalau RT-nya sudah tanggung jawab, tapi ternyata warganya yang tetap bandel. Gimana tuh, Be? Enggak ada lagi caranya untuk melarang. Mereka tetap ajak rame-rame datang ke musolah. Tetap tidak mau mendengarkan. Susah juga dong. Di mana saya ada di sana, masjidnya digembok. Oh, oke. Mungkin tindakannya lebih agak keras sedikit ya. Musolahnya digembok. Atau dikepuk. Musolahnya digembok. Gitu. Jadi, nggak usah takut dosa. Wah, gembok musolah takut dosa, Be. Jangan-jangan orang-orang mikirnya begitu. Tidak. Kini kita lagi bencana. Lagi bahaya. Dan ingat, menyelamatkan satu nyawa, itu berarti menyelamatkan seluruh nyawa manusia di dunia. Jadi, Anda dengan melakukan lockdown, itu bisa jadi menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Karena Anda telah memutus penularan mata rantai dari COVID-19 yang daya tularnya sangat cepat dan sangat berbahaya. Sekarang jadi pahlawan bisa dari rumah ya, Be. Yang penting diam di rumah, lo udah jadi pahlawan gitu ya, Be. Betul. Diam di rumah, jadi pahlawan. Tapi kan ada yang berpikir seperti ini mungkin. Wah, ini kan urusan saya sama yang di atas, orang saya mau ibadah. Saya yakin Allah pasti akan menyelamatkan saya. Pasti ada pemikiran seperti itu dong. Hidup mati kan di tangan Tuhan. Mau gimana, tetap aja yakin ibadah. Jadi begini, kalau hidup mati di tangan Tuhan, yaudah sekarang ambil piste, coba tes. Coba tes, Anda gantung diri, coba tes. Mati apa enggak kira-kira. Nah, jadi salah kaprah dalam memahami hidup mati di tangan Tuhan. Dalilnya itu adalah, Allah gak bakal rubah natifmu, kalau kau tidak merubah nasibmu sendiri. Jadi kita harus berupaya yang terbaik. Upaya kita harus maksimal. Bahkan, Nabi melarang untuk masuk itu upaya. Padahal di sana ada kaabah. Tapi kalau ternyata dalam kondisi yang sangat berbahaya, itu kita gunakan hadis untuk tidak sholat di sana. Sholatlah di rumah masing-masing. Jangan lupa, ada ulama-ulama besar yang ada di Mekah. Yang ada di Madinah. Ulama-ulama yang luar biasa di Mekah dan di Madinah ini, menerapkan tidak sholat di Masjidil Haram, tidak sholat di Masjidil Aqsa. Se-yokianya, Qiblat kita itu adalah kaabah. Dan kaabah yang di lockdown ini, kaabah yang disterilkan ini, juga berdampak kita mensterilkan tempat kita masing-masing. Jadi kalau umpamanya menggunakan aturan Islam, menggunakan ufuah, menggunakan persatuan Islam, tidak ada alasan lagi untuk berkata demikian. Dan wawasan yang mesti kita sampaikan kepada mereka untuk edukasi yang benar, beribadah dengan cara yang benar. Nah, benar. Ini banyak memang mungkin yang di rumah, warganya yang masih tetap kekeh. Urusan ibadah dengan Allah memang iya. Tapi kalau udah ngomong hidup mati tangan Allah, iya, tapi kita wajib berikhtiar, berusaha ya, Beya, untuk tetap bisa. Betul sekali. Be, selain ngomongin soal ibadah, sekarang juga yang lagi mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat kita, berasa nggak, Beka, kalau di masa pandemi ini, jiwa gotong royong, jiwa sosial masyarakat kita semakin meningkat, boleh dibilang begitu nggak sih? Saling bantu lebih banyak. Alhamdulillah, Mbak Anggi, saya langsung mencanangkan, satu, bantu satu. Satu orang, bantu satu orang. Begitu. Dan sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu, namun ini ada momentum untuk melaunching. Maka saya terapkan. Dengan cara saya mencontohkan lebih dulu. Kalau kau sampaikan, satu ayat, dan orang lain mengikuti, maka ini dampaknya itu akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang berbuat kebaikan dengan sengaja, diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Bayangkan, kalau kita viralkan, yang ikut seratus orang, maka seratus pahala telah berikut kita. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mantap, Be. Jadi yang penting, kembali lagi ke niat ya, Be. Yang penting niatnya ikhlas. Tidak untuk menunjukkan ke orang lain, walaupun itu tetap ada yang diposting, tapi tetap ikhlas niatnya. Di Indonesia ada 19 juta orang miskin. Karena dampak corona, data itu menjadi empat puluhan juta. Ya, empat puluhan juta. Dan di Indonesia, Mbak Gi, adakah 260 juta orang yang miskin itu cuma empat puluh juta. Apa iya? Ya, apa iya? 220 juta ini tega, tidak mau bantu yang empat puluh juta. Apa iya? Jadi, kalau ini diterapkan, dan saya sudah menulis surat langsung kepada Pak Jokowi, agar menerapkan satu bantu satu. Artinya apa? Maka ini akan merata ke seluruh Indonesia. Satu orang bantu satu orang. Maka akan merata ke seluruh Indonesia. Baik. Be, mudah-mudahan pesannya ditangkap ya, Be ya. Mudah-mudahan ini bisa menulis kebaikan ke yang lain untuk keluarganya yang juga menyaksikan tayangan kita perbincangan kita pada hari ini. B.B.H. Kalasan, terima kasih sekali tes waktunya. Mudah-mudahan puasanya lancar hari ini. Terima kasih. Bisa terus menyebar kebaikan walaupun lewat dunia maya seperti ini, Be ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.